Bu Yanti, kita mau ke Bu Yanti dulu. Kalau melihat kemarin respon dari Peggy masih menyangkal dan ini senada juga dengan kuasa hukum dan juga keluarga dari Peggy Istiawan. Nantinya akan seperti apa? Prosesnya yang akan ditempuh oleh pihak keluarga? Saya kemarin mungkin mengapresiasi dari sikap Peggy saat di terakhir itu dia ingin mengungkapkan dari hati kecilnya yang terdalam bahwa dia bukan pelakunya. Itu sangat mengujudkan saya Peggy yang diduga sebagai terdakwa pembunuhan Pina sangat berani mengungkapkan itu padahal saat itu tidak pernah ada arahan ataupun apa-apa dari kuasa hukum. Karena kuasa hukum tidak diundang dan tidak diberitahu adanya komprensi pres di hari minggu tersebut. Dan seharusnya pihak kepolisian itu memberikan waktu kepada Peggy untuk bicara dengan media agar dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan pada saat itu. Saya pun kaget dengan melihat ekspresi Peggy saat komprensi pres itu dengan dibacakannya kejadian dan apa. Dia seolah-olah tidak mengerti apa-apa dia sampai geleng-geleng kepala kan. Ini apa gitu yang dia rasakan. Makanya saya mengapresiasi sekali saat Peggy berani mengungkapkan bahwa dia bukan pelakunya. Tapi sayangnya pihak kepolisian tidak memberikan waktu kepada Peggy untuk bicara dengan media. Mungkin keluarga tentunya shock dengan komprensi pres kemarin dan saya sebagai kuasa hukum melihat ekspresi Peggy seperti itu. Saya semakin berani, semakin pengen mengungkap kebenaran dan pengen membebaskan Peggy. Langkah yang akan kita tempuh dari tim kuasa hukum mungkin akan melakukan pra-peradilan. Seperti itu untuk membebaskan Peggy dari tuduhan. Ibu Yanti, kemarin Ibu juga kaget ternyata tidak diberikan informasi terkait konferensi pers. Apakah selama Peggy dimintai keterangan oleh pihak kepolisian didampingi nggak selama ini? Kan harusnya didampingi ya Bu ya? Saat BAP yang setelah ditetapkan sebagai tersangka, kami sebagai tim kuasa hukum mendampingi saat BAP mendampingi. Berarti BAP arti dalam tanggal 24, 25, begitu ya Bu ya? Yang sempat disibutkan oleh pihak kepolisian selalu didampingi oleh kuasa hukum. Hanya tanggal 24? Hanya tanggal 24? Oh tidak, kami hanya mendampingi satu kali saja pada saat penangkapan, kemudian kami langsung ke sana dan kami diperbolehkan berkomunikasi dengan Peggy pada saat BAP tersebut malam, di malam hari jam 8 malam. BAP yang kami dampingi hanya itu, hanya pada saat sorenya ditangkap, kemudian kami berangkat ke sana, langsung malamnya kita mendampingi BAP. Malam berikutnya, Bu. Oke, Bu Yanti dalam pernyataannya di awak media dalam curi-ciri kesempatan lah begitu ya, Peggy ini mengatakan ini semua fitnah ya, jadi apa namanya menyangkal lah tuduhan-tuduhan tersebut gitu. Nah kita ketahui juga dalam konferensi pers, kepolisian ini menyusutkan dari tiga DPO, ternyata duanya ini hanya fiktif, belaka, sementara jadi satu DPO itu adalah klien Anda, begitu Bu Yanti. Anda punya data nggak dalam pendampingan Peggy satu hari itu, bahwa Peggy menguturkan kalau misalnya pelakunya memang bukan dia, tapi siapa begitu Bu Yanti? Kalau Peggy tidak menuduh siapapun, cuma saya kagetnya dua DPO dikatakan piktif, kemungkinan jangan-jangan Peggy juga piktif, seperti itu yang saya negative thinking, loh kok dua DPO piktif, kemana gitu. Jadi keterangannya selalu berubah-rubah, pada saat sebelum dilakukannya konferensi pers, dikatakan bahwa akan rilis setelah dua DPO tertangkap, tapi tiba-tiba ada rilis hanya satu DPO dan dua DPO piktif, apa jangan-jangan Peggy pun piktif. Karena Peggy pada saat kejadian di tanggal 27 Agustus 2016 itu tidak ada di tempat, dia sedang bekerja di Bandung sebagai buruh, itu yang menguatkan bahwa Peggy bukan pelakunya. Tapi ada saksi yang mengklaim melihat pelaku, bahkan mengenali cukup jelas pelaku. Saksi AIP itu kesaksiannya sangat diragukan, dia melihat Peggy dalam kegelapan dan dengan jarak yang cukup jauh, apakah dia bisa melihat wajah Peggy yang sebenarnya? Dan DPO pun tidak menunjukkan gambar siapa pelakunya, kan kita juga bingung, kok DPO tidak ada gambarnya atau tidak ada siluetnya? Iya betul, seharusnya kan kalau ada nyata wajah mungkin masyarakat bisa bantu untuk mencari pelakunya. Baik, saya mau bergeser ke Pak Ito. Pak Ito tadi kata keterangan kuasa hukum menyatakan bahwa pendampingan hanya dilakukan satu kali, kemudian kita kemarin melihat juga Peggy nampaknya tidak bisa memberikan statement begitu ya di akhir konferensi pers. Sebenarnya boleh nggak sih Pak seorang tersangka begitu memberikan statementnya di dalam konferensi pers dan juga pendampingan yang nampaknya juga tidak maksimal dilakukan kuasa hukum begitu saat Peggy diminta keterangan oleh pihak kepolisian? Baik, Pak Rati. Maaf, terganggu. Halo? Halo, silakan Pak Ito. Halo? Iya, baik. Yang pertama perlu saya luruskan ya, Mas Padir, Pak Rati. Di dalam konferensi pers itu tidak ada namanya tersangka itu diizinkan untuk bicara di media. Kenapa? Konferensi pers itu adalah bukan pengadilan ya, jadi mereka tidak boleh sebetulnya berbicara kecuali daripada petugas maupun dari Kabis Humas ya di situ. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa yang disampaikan oleh Peggy maupun penasihat hukumnya, saya kira sah-sah saja orang itu menyangka. Nanti kan bisa diuji di pengadilan yaitu pra-peradilan maupun kalau memang di pra-peradilan ditolak maka akan diuji di pengadilan. Jadi kita ingat bahwa penetapan DPO ini adalah berdasarkan daripada keterangan saksi yang saat ini menjadi terpidana dan saat itu masing-masing saksi itu berbeda-beda. Kemudian mereka hanya memberikan ciri tapi tidak memberikan sketsa, mereka tidak mau memberikan bagaimana sketsa orang yang dikatakan DPO-nya. Sehingga menurut saya memang masalah ini juga harus kita tunggu bagaimana nanti proses diperadilan. Kalau dikatakan penyusutan, saya kira Porda Jabar juga tidak mungkin akan memanipulasi dengan menghilangkan dua DPO. Jadi saya kira mungkin Porda Jabar sangat tahu bahwa dari hasil pengembangan daripada penyidikan, maka hanya Peggy yang kuat yang diduga terlibat. Apalagi nanti kan ada saksi lagi ya, yaitu Saudara Linda yang akan diperiksa mungkin dalam waktu dekat. Kalau dikatakan bahwa tadi dikatakan penasihat hukum Peggy tidak ada di sana, bekerja dan sebagainya. Saya kira mungkin itu silahkan nanti bisa disampaikan melalui proses peradilan. Jadi bukan berarti dari penyidik itu mereka merekayasa kasus ini. Karena apa? Karena kan ini sudah diuji di pengadilan dan sudah dijatuhkan hukuman terhadap 8 orang ya, dengan hukuman maksimal. Jadi kita kalau melihat daripada proses penyidikan, apa yang dilakukan penyidik kita itu sudah optimal meskipun belum tuntas. Nah mungkin saya kira kita menunggu saja untuk masalah ini ya, Mas Padil dan Pak Ratif. Pak Ito, apakah penyidik Polda Jawa Barat juga terburu-buru dan tergesa-gesa dalam merilis DPO ini? Kan agak menjadi pertanyaan, tanda tanya besar Pak. Kalau ternyata ujung-ujungnya hanya dengan kalimat, menutup dengan kalimat ini datanya asal atau fiktif seperti itu. Seharusnya ketika dapat dari para terpidana ini, keterangan harusnya verifikasi dulu kan Pak, baru dilakukan rilis DPO tersebut. Saya kira sudah, mereka sudah, yang saya tahu ya, saya tentunya juga berkoordinasi dengan mereka ya. Tidak menyampaikan menurut asumsi saya. Jadi memang apa yang dilakukan itu selama ini adalah gambaran bahwa para terpidana mereka atau tersangka saat itu adalah kurang kooperatif. Sehingga saat itu hanya diberikan data-data mengenai alamat ya dan ciri. Dan sudah dilakukan upaya untuk pencarian ternyata di alamat tersebut kan tidak ada. Kemudian pengembangan ini dilakukan pengembangan kembali ya. Pada saat dilakukan eksaminasi atau pengambil alihan oleh Porda dengan tim khusus. Karena Mas Arief, kalau pengalaman kami ya di reserse itu, kalau sudah menangani satu kasus, kemudian orangnya lari. Tidak mungkin kita fokus untuk kasus itu saja. Karena kan kita harus menangani kasus-kasus lain yang kemudian juga memerlukan perhatian daripada penyidik. Sehingga saya kira kalau kita menganggap bahwa satu kasus itu dari satu penyidik, saya kira itu keliru ya. Karena banyak sekali masyarakat yang mungkin masih belum paham. Demikian.